Halo semuanya, aku akan menunjukkan koleksi antiseptikku. Aku punya banyak. Teman-teman, aku butuh bantuan kalian sekarang. Aku membeli sendiri tiga gaun yang indah, tapi aku nggak tahu mana yang harus aku pakai. Wah, semuanya indah, jadi big. Yana, tahu nggak? Jangan pernah membeli tiga gaun, karena pasti sulit memilih mau pakai yang mana. Benar, Nastya, karena tiga-tiganya itu sangat indah. Cerita sebenarnya begini nih, aku kan beli tiga gaun karena aku tidak bisa memilih salah satu. Coba kalian lihat deh, yang ini indah dan juga cerah warnanya, seperti Barbie. Dan yang ini sangat manis warnanya. Kalau yang warna biru ini kan cantik dan gaunnya panjang, jadi yang mana yang harus aku pakai? Yana, aku tahu yang cocok kalau aku, aku akan pakai yang biru yang lebih panjang. Dan aku memilih yang gambar hati. Kamu pakai warna pink, kamu akan jadi seperti Barbie. Kalau aku seperti biasa, bingung. Nggak masalah, teman-teman itu pilihan bagus. Sebenarnya aku beli semua gaun ini untuk diriku sendiri. Jadi, ayo kita coba. Aku akan mencobanya dan kalian yang menilai. Aku akan mulai yang ini, yang pink. Eh, teman-teman, di mana dia berdandan? Ada sesuatu yang aku nggak tahu. Iya, dia itu berkencan dengan timur, meskipun dia membawa Pirang dan George bersamanya. Apa? Pirang dan George akan jalan bareng mereka? Iya. Teman-teman, bukan itu saja. Aku punya banyak di kotak. Di sini banyak sekali antiseptiknya. Dana, kamu sedang syuting di situ. Para klincih, kalian di sini. Omong-omong, aku sedang memotret estetika. Ya ampun, generasi baru estetika untuk antiseptik. Menurutku sejauh yang aku tahu, estetika bisa jadi penentu segalanya. Iya, tapi bukan antiseptik. Teman-teman, mereka ini nggak mengerti apa-apa. Ayo kita lanjutkan. Teman-teman, bagaimana? Kalian suka ini? Diana, kamu bakal kedinginan. Sekarang kan bukan musim panas. Teman-teman, aku juga mau gaun seperti itu. Sebenarnya ada mantel bulu sih. Jadi bagaimana nih? Diana, itu lumayan. Tapi cobalah yang gambar hati ini. Yaudah, baiklah. Kalian nggak suka ya sama gaun ini. Oke. Kami menunggumu, Diana. Teman-teman, kita sangat kuper ya. Kita nggak ngerti apa itu estetika. Iya, kita perlu temukan bahasa yang sama dengan Diana. Iya, suruh dia beritahu kita apa yang sedang tren. Teman-teman, masih ada lagi antiseptik seperti ini. Keren kan? Bukan itu saja. Aku masih punya banyak lipgloss yang berbeda. Kalian mau lihat? Punya banyak lipgloss. Oh, Diana itu tipe blogger kecantikan. Iya, masih kecil. Tapi omongannya sudah soal kosmetik. Teman-teman, bagaimana? Kalian suka gaun ini atau tidak? Diana, ini keren sekali. Gaun ini nggak terlalu terbuka dan setidaknya akan sedikit menghangatkanmu. Menurutku gaun itu nggak akan menghangatkan, Diana. Aduh, kalian ini sebenarnya memberikan saran yang jujur atau nggak sih? Dana, kamu adik perempuanku. Beritahu aku bagaimana penampilanku. Diana, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan mengganggu Dana. Dia punya dunianya sendiri. Tentu dulu, teman-teman. Kakak perempuanku minta saran padaku. Dana, aku cantik nggak dengan gaun ini? Apa ini pantas dipakai untuk kencan? Kita lihat yang Dana sarankan sekarang. Diana nggak mempercayai saran dari kita. Gaunnya cantik, tapi kalau aku jadi kamu, aku akan pakai yang nyaman. Maksudmu apa? Aku sudah membuang-buang uangku. Iya, ayo ikutilah nasihat dari adikmu. Kamu nggak menyukai saran kami, Diana. Pakai saja gaun terakhir untuk memastikan. Ayo sana coba. Ya, baiklah. Baik ya, teman-teman. Ini adalah gaun terakhir. Tolong bantu aku memutuskan mana yang lebih baik untuk aku pakai kencan. Ya ampun, Diana. Gaun ini luar biasa. Diana, untuk apa semua gaun dan kencan ini? Kamu kan akan segera pergi. Ya, Maya. Kenapa kamu mengingatkannya? Ya, aku bicara tentang fakta. Eh, Diananya masih di sini. Dia belum pergi kemana-mana. Iya, Maya. Kamu memang benar. Aku akan segera pergi. Untuk apa aku beli pakaian indah ini? Untuk apa aku coba membuat Timur terkesan? Sudah cukup. Aku nggak mau pergi kencan. Maya, kamu tadi ngomong apa sih? Lidah itu bisa terlalu panjang dan sangat tajam. Teman-teman, aku nggak menyangka kalau itu akan menyakitinya. Nikmatilah saat-saat terakhir. Kamu masih di sini sekarang. Bergegaslah, berpakaian, dan berkencan dengan Timur. Oh, adik perempuanku sudah dewasa. Terima kasih, Adana. Syukurlah. Di saat yang tepat, sahabat kita dihibur adik perempuannya. Dan semua ini gara-gara kamu, Maya. Diana pasti akan kecewa pada kita. Eh, teman-teman. Aku kan nggak sengaja melakukannya. Astaga, di mana Diana? Aku sudah siap berangkat. Sepertinya Diana nggak peduli dengan kita. Nggak jadi jalan, dong. George, kamu berperasangka buruk pada Diana. Dia temanku. Dan dia berkencan dengan Timur hari ini. Kita juga. Dan kita akan jalan berpasangan. Ya ampun, Pirang. Kamu mulai aneh. Pirang, kamu lupa dengan kami. Kamu sudah mau jalan dengan Diana, kan? Mungkin kamu akan bergabung dengan Tim Klinci. Teman-teman, jangan nyinyir dengan persahabatanku dengan Diana. Ada apa dengan kalian? Kalian iri, kan? Sudah kubilang, jangan iri. Ya ampun, Pirang. Kami nggak mungkin seperti itu. Ayo, Zub, kita pergi. Saat kamu dan Diana bertengkar, jangan datangi kami, oke? Hai, rambut Pirang. Hai, George. Maaf kami terlambat. Tadi aku bingung. Putuskan gaun mana yang harus kupakai. Apa mereka ikut dengan kita? Sudah kubilang padamu, George. Hai, halo, Diana. Di mana gaunmu? Aku lama memilih karena sulit memutuskan yang mana yang cocok dipakai dan nyaman di badanku. Baiklah, bagaimana jadi jalan? Diana, kenapa mereka ikut dengan kita? Iya, si Pirang yang minta. Aku harap jalan-jalannya menyenangkan, ya. Aku dan Timur, Pirang dan George. Semoga kita bersenang-senang. Percayalah, aku akan menghiburmu. Dan George juga. Wah, aku. George, ayo bersenang-senang. Oke, semuanya. Ayo kita jalan. Ya ampun, aku gak nyangka dengan sikapnya, Pirang. Dia dan Diana adalah teman baik sekarang. Sebelumnya, Kenopa selalu pergi bersamanya. Dan sekarang, Pirang. Aduh, tolong. Jangan marah-marah tentang dia. Hai, kalian tahu di mana pizza dan ais? Kami mau minuman hangat? Kami kedinginan dan kami ingin latih. Untuk apa kami peduli? Iya, masalah kami lebih penting. Oh, kalian sangat menyebalkan dan bermasalah. Teman-teman, kita perlu bertengkar dengan Pirang dan Diana. Aku gak suka persahabatan mereka. Iya, kedua kapten tim telah bersatu. Tadinya saingan. Aku merasa persahabatan ini akan buruk. Oh iya, jadi, Diana, aku memutuskan tahun ini kita memulai semuanya dari awal lagi. Iya, iya, iya. Sekarang, setiap hari kita akan membuat riasan yang keren. Gaya rambut keren dan menjadi tikus-tikus tercantik di sekolah. Tikus paling modis di sekolah dan administrator sekolah yang paling cantik. Aku sarankan kita pergi berbelanja besok dan memperbarui lemari pakaian kita. Sudah cukup hari-hari kelabunya. Aku akan bersinar bersamamu. Bersinar dan berkilau. Laila, apa yang kamu tulis? Aku menulis rencana untuk besok. Halo, Diana dan Laila. Kalian sudah ingatkan anak-anak kalau liburan akan segera berakhir dan perlu mengemas barang-barang kita? Guru Mike, Bapak sudah terlambat. Kami sedang membicarakan untuk rencana besok. Sepertinya Bapak belum melakukan apa-apa, iya kan? Sekarang Bapak sendiri yang harus ingatkan semua siswa. Kalian adalah administrator dan itu tanggung jawab kalian untuk ingatkan para siswa kalau liburan sudah akan berakhir. Pak Guru Mike, lalu apa tanggung jawab Bapak? Berjalan dan menguliahi kami. Ya, baiklah kami akan melakukan segalanya. Tolong, biarkan kami menulis rencana kami. Kalian galak sekali hari ini. Bapak sudah memperingatkan kalian. Laila, sampai di mana kita tadi? Diana, bagaimana pendapatmu tentang ekstensi kuku? Oh, kalau itu aku mendukungnya. Luar biasa. Aku sedang menuliskan satu item lagi dalam rencana ini. Jadwal untuk ke salon kuku. Teman-teman, apa kalian bercanda? Aku paham liburan akan segera berakhir, tapi kami perlu diberi makan. Aku ngerti kok kalau kalian mau santai, tapi jangan lupakan kami dong. Sebelum kalian membuatkan sandwich panas untuk kami, kami tidak akan pergi mengemas barang-barang kami. Kami tidak akan bergerak sampai kalian menyiapkan kami makanan. Liburan segera berakhir. Kami belum memesan bahan makanan baru. Bapaknya kosong. Kalian itu pemakan segalanya. Mereka itu pemakan segalanya. Para pemain futbol. Aku cuma makan buah apel. Badanku ini besar, jadi tidak cukup hanya buah apel. Kami minta dua sandwich panas dengan keju yang besar. Kenapa kalian diam aja sih? Aku kan pergi ke bagian administrasi dan mengajukan peluang. Jadi cuma itu kemampuan kalian. Pergilah, silakan komplain. Liburan akan segera berakhir. Jadi, Ice, buka celemekmu. Karena aku akan mulai memasak. Benar, karena Kostya akan memasak untuk kami. Ya, baguslah. Yaudah, yuk pizza. Kita berangkat. Kostya yang akan memasak untuk semua orang. Kostya akan masak apa tanpa bahan makanan? Hei, kalian mau pergi kemana sih? Kostya, kamu nggak akan memasak apapun. Tengar ya, Topi Pink. Kamu masih belum paham bagaimana Kostya bisa mengejutkanmu. Tuliskan data apa yang kamu inginkan. Ya, kalau begitu, aku pesan kripik pisang dan saus coklat. Kamu bisa buatnya? Mudah sekali. Zeket, bawakan aku coklat dan juga pisang. Sini, aku curi tas ini. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau aku curi sandal Diana. Jangan bilang siapa-siapa ya. Hei, teman-teman. Kalian sedang mengumpulkan apa? Astaga, aku nggak mau pergi sekolah. Kenapa? Pergi ke sekolah itu kan bagus. Tunggu. Kalian memegang barang orang lain, ya? Kami memutuskan untuk meminjam ini. Iya, ini lebih cocok untukku daripada untuk Diana. Jadi, kalian mencurinya, kan? Oh, teman-teman. Mencuri itu kan, Bu? Kami kasih tahu semua orang, ya. Tolong jangan bilang-bilang, ya. Kalian juga boleh mau mencuri. Coba lihat banyak sekali barang di sini. Kalian bodoh, ya. Walaupun si pirang di sini sendirian, kalian tahu kalau tim klinci akan melihat barang-barang itu di sekolah. Kalian itu pencuri. Kalau kalian mencuri, kalian bisa diusir. Zeket, kamu kenapa sih tiba-tiba ke sini? Iya, kalian semua sangat menyebalkan. Terserah kalian mau bilang apa. Teman-teman, cepat beritahukan semua ini pada tim klinci. Zeket, kami ini bukan pengadu. Aku bilang lakukan cepat. Sudahlah, Suza. Sekolah mau mulai. Ingat baik-baik, ya. Kami tidak akan melupakan lidahmu yang panjang. Dasar pengadu. Kalian belum kenal Bro Fasti dan Thomas. Mereka itu anak buahku. Jangan coba-coba menyentuhku, ya. Ya sudah, aku akan kembalikan ini. Aku juga akan kembalikan tasnya. Aku nggak nyangka liburan akan berakhir secepat ini. Maya, semua yang indah akan segera berakhir. Aku lega sekali kita berhasil menyiapkan semuanya untuk Diana. Sekarang dia sedang kencan. Teman-teman, jangan marah ya. Sekolah juga akan menjadi luar biasa. Latihan akhirnya setiap hari deh sekarang. Aduh, maskot. Tolong jangan dicara sekolah latihan. Pemandu surat macam apa sih kalian ini? Kok nggak suka latihan? Sekarang aku mau meneriakan slogan itu. Klinci berkuasa, klinci akan sukses. Hai, teman-teman. Maukah kalian mengajakku masuk ke tim kalian? Aku akan jadi klinci kelima. Apa? Apa kita nggak serah dengar? Dana, tumbuhlah ke level kami lebih dulu untuk bisa menjadi anggota tim kami. Iya, kamu terlalu kecil untuk masuk tim klinci. Teman-teman, menurutku kalian hanya khawatir. Kalian melihatku sebagai saingan, kan? Kamu tahu, Dana. Kalau kamu bukan adiknya Diana, aku akan menjawabmu sekarang juga. Cukup, Dana. Kamu sudah memberikan nasihat pada Diana. Memangnya kamu bisa menjadi sahabatnya. Apa maksudnya? Aku kan adik Diana. Adik perempuannya sudah memberikan nasihat pada Diana. Dengan kesuksesan seperti itu, Diana nggak akan lagi membutuhkan teman. Ini bukan masalah iri dan nggak iri. Hari, kita nggak akan berada di tim yang sama. Teman-teman, yang benar aja. Masa berdebat dengan Dana yang usianya lebih muda dari kalian sih? Apa nggak malu? Tidak, tidak perlu malu. Kami hanya mencintai Diana. Nggak akan memberikannya pada siapapun. Teman-teman, kalian nggak boleh iri padaku, tapi pada si Pirang. Kenapa mereka pergi begitu lama? Terima kasih, Dana, karena sudah mengingatkan. Yang jelas, teman-teman, persahabatan antara Diana dan si Pirang itu harus segera dihentikan. Iya, aku juga nggak suka persahabatan mereka. Halo, teman-teman. Kami sudah kembali. Kalian nggak bosan di sini? Coba tanya, gimana kencan kami tadi? Ada tiga pilihan. Mengerikan, sangat mengerikan, dan juga menyebalkan. Timur, menurutku itu menyebalkan. Benar kan kataku? Si kecil itu sudah membuatku marah. Maya, diamlah. Ada Diana di sini. Ih, teman-teman, tadi rambut Pirang tingkahnya aneh sekali. Masa dia terus-menerus menarik perhatian? George juga sebenarnya kencan macam apa ini? Ya, itu salahnya Diana lah, soalnya dia mengajak Pirang dan juga George berkencan. Harusnya kamu nggak usah ngajak Pirang kencan bareng. Itu benar, Diana. Ajak aku bersama Johnny. Atau aku dengan Zekot. Atau misalnya aku dengan Maskot. Diana, aku nggak ngerti apa kaitanmu dengan si Pirang. Hei, teman-teman, nggak usah iri. Ini yang pertama dan terakhir kali. Kita semua akan bersama di sekolah. Oh iya, ada dana di sini. Gimana kalian semua? Ianya kami baik-baik saja, kita semua adalah teman. Bagus dong, aku senang semuanya berjalan dengan lancar. Teman-teman, menurutku dana lebih pintar dari kita, ya? Iya, benar. Memangnya ada apa tadi? Teman-teman, kemasi bareng-bareng kalian. Liburan telah berakhir. Kamu tahu, lidah menjulur, air liur berterbangan. Timur, pada kencanku berikutnya, aku akan pergi bersamamu dengan pacarku. Jadi kamu punya pacar? Tenang, kawan. Aku hanya bercanda. Aduh, Diana. Jangan bercanda seperti itu lagi, ah. Itu benar. Maskot, Timur, bisa nggak berhenti membicarakan kencan kita tadi? Lebih baik bantu aku mengambil gaunku dari rak yang paling atas. Jadi kalian nggak ciuman? Nanti aku beritahu lagi. Aku datang, aku datang, sayang. Teman-teman, apa kita sudah berkemas? Mari kita tunggu pirang dulu. Aku sangat ingin tahu bagaimana kencan mereka tadi. Percayalah, semuanya indah, nggak seperti kita. Iya, dia berkendara bersama Diana dan kita duduk di sini. Sudahlah, teman-teman. Sekolah segera dimulai. Pirang dan Diana akan kembali menjadi saingan dan persahabatan berakhir. Semoga saja, Zu. Halo semuanya. Kenapa kalian hanya duduk saja? Kencanku adalah sebuah keajaiban. George dan aku tadi bersenang-senang. Selamat ya, Pirang. Sekarang kami punya kabar untukmu. Cepat berkemas, liburan sudah usai. George! Teman-teman, kalian ngomong apa sih? Aku ceritakan lebih banyak tentang bagaimana George dan aku berkencan. Dengar ya, Pirang. Ceritamu itu nggak menarik karena Diana dan Timur juga ada di kencanmu. Dengar, Pirang. Terlalu dekat dengan Diana itu terlalu berlebihan. Jangan lupa, kamu adalah kapten tim yang berbeda. Kamu adalah saingan. Kami adalah rival saat kami punya kompetisi. Dan dalam hidup kita biasanya berteman. Nah, George, apa kamu menyukai kencan ini? Kamu berteman dengan Timur. Ya, kami berteman baik. Sekarang... Menurutku, si Pirang sudah memisahkan diri dari kita. Iya, persahabatan dengan Diana dan hubungan dengan George banyak membuat dia berubah. Iya, nggak apa-apa. Mari kita lihat saat sekolah dimulai. Teman-teman, kalian tahu, kalau lihat wajah masam kalian, aku tahu betapa bahagianya kalian untukku. Jadi, sekarang berdiri dan kemasi barang-barang kalian. Ayo, kemasi barang-barang kita. Zub, ini barang-barangku yang dicuci di rumah biru. Bawakan ke dalam koper, ya. Teman-teman, apakah kalian sudah mengemasi tas kalian? Iya, teman-teman. Sudah dikemas. Diana, biarkanku bantu. Terima kasih. Ya ampun, rasanya nggak mau pergi. Iya, aku akan merindukan liburan ini. Liburan ini sangat keren, membuat kita menyibukkan diri. Baiklah, teman-teman. Aku yakin ini bukan liburan terakhir kita. Nah, apa semuanya siap? Karena bisnya sudah menunggu. Siap? Pertama, kamu perlu menemukan Dana. Karena dia bisa saja tertinggal di sini. Nah, teman-teman, beri tanda suka berlangganan salurannya. Klik loncengnya dan tunggu episode terbaru dari kami yang keren. Sampai jumpa lagi dan... Dadah! Kami sayang kalian. Ayo, Mie. Sampai jumpa lagi dan... Sub indo by broth3rmax